Kalo ternyata Mas Indro solonya asik banget sampe lu wah gitu, boleh cuman jangan brutal ya, jangan anarkis ya. Ngefans boleh, tetep harus jaga diri aja sama jaga sekitar. Tapi boleh tetep berekspresi, boleh tepuk tangan, boleh siul-siul, boleh sweet-sweet. Kecuali lu jangan siulin yang siapa mbak, yang manis, jangan. Jangan, maksudnya yang lu tonton, yang keren gitu ya. Jadi boleh semakin kalian responsif semakin asik karena energi yang kalian berikan akan menjadi energi buat para musisi yang main. Dan itu akan, jadi kita tuker-tukeran energi gitu, asik gitu ya. Itulah kurang lebih. Sebelum kita mulai acaranya berhubung hari ini bertepatan dengan 17 Agustus. Kalo masih pada inget kalo hari ini 70 tahun Indonesia merdeka ya. Lo hidup di tanah Indonesia 70 tahun kalo masih sadar. Kalo saya boleh minta kita semua bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita sama-sama. Masih hafal semua liriknya? Gak perlu gua pimpin kan? Di daulat nih. Kebetulan ada yang suaranya luar biasa disini di daulat boleh gak? Boleh gak di rasu gandhi? Bener kan? Dari situ aja? Dari situ aja mau menyanyi disini? Sini lah ya, sekali-sekali mumpungnya ada disini. Ujungnya aja dari situ? Enggak ada musiknya kok? Begit kan? Yaudah sini aja. Yaudah dari situ juga kedengerin lah. Suaranya keras kok. Oke. Oke. Ternyata Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gue gak tau sih kalau lo semua. Cuma kalau gue denger lagu itu terbakar gitu. Kayak terharu-terharu gimana. Harusnya sih kalian merasakan yang sama. Kalau sama-sama cinta sama bangsanya. Sebelum kita mulai karena ini hari terakhir. Dan boleh tepuk tangannya untuk semua yang sudah support acara ini. 17 hari ya. Saya ada di sini. Capek juga. Besok bisa tidur akhirnya. Eh enggak deh mesti ada lagi. Ya Tuhan lupa. Oke. Tapi yang pasti senang banget karena 17 hari ini menjadi 17 hari yang sangat penuh dengan edukasi. Gue ngerasa gue terdidik selama nonton musik-musik keren. Apalagi semalam ada. Gue hampir dapat 200 ribu semalam. Gara-gara agak. Cuman gue gak bisa jelasin kenapa itu blues. Jadi masih kepikiran sampai sekarang. Yang pasti keren-keren banget semua yang ada di sini. Dan itu membuktikan bahwa Indonesia penuh dengan bakat-bakat yang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Indonesia. Dan gue pribadi yakin Indonesia akan menjadi pemimpin. Tentunya dari sisi musik kita akan menjadi pemimpin di Asia. Tenggara dulu deh gak apa-apa. Asia yang sana masih ada sayangannya. Cuman gak apa-apa yang penting Asia Tenggara sih gue yakin.